Mas Reza Mas Reza atau Mas Okta ini? Mas Reza Asli namanya siapa Mas? Namanya Panjang ya Mas Panjang? Boleh tau? Namanya Fatku Rizkia Ruli Okta Reza Diambil belakangnya doang Reza Okta Reza gitu ya Ini Mas Mas Okta Pak Reza ini Mas Reza Mas Reza ini adalah seorang TKI yang Menjadi Mahasiswa ya? Ini mahasiswa jadi TKI apa? TKI jadi mahasiswa ini? TKI jadi mahasiswa Luar biasa ini Mas ya Tapi sebelum kita bahas itu aku mau tanya ini Mas Proses ke Koreanya dari nol Jadi dari mana dulu? Dari mungkin dari mulai daftar ke LPK atau kemana Apa belajar sendiri gitu Jadi mulai awal Mas? Awal Mulai kenal Korea ya? Kan saya pertama kali kenalkan saya Reza Saya asli Blitar Jawa Timur Ya Blitar Blitar Jawa Timur Nah di daerah Blitar kan udah terkenal tuh TKI-TKI Asal TKI Korea Asal Blitar kan? Nah saya tuh pertama kali tau tuh dari tetangga emang Tetangga ada yang ke Korea Ada yang Ada yang ke Korea Terus udah berapa tahun tuh balik pulang lagi Kan saya masih kecil Saya masih kecil Saya masih belum Pokoknya belum bisa cari duit lah Masih sampai sekolah tuh Nah di SMK SMA Setelah SMA tuh Orang tua ngomong Lihat sekolahnya bahasa Jawa ini Lihat sekolah bahasa Korea ini lah Sampai di Korea Lihat apa? Biar Bisa korea kayak kancangnya lah Dia apa jenisnya Biar bisa kerja kayak kancangnya korea Berarti Soalnya dari minat orang tua berarti itu? Pertama kali emang minat orang tua kan? Terus Terus aku kan penasaran apa sih kerjaan di Korea? Kepodok kan jaman aku sekolah internet kan bisa enak Mas Internet sudah ada Terus aku cari Terus kerjaan di apa sih? Di pabrik Aprik kanan Browsing-browsing lah Di Youtube apa itu? Di jaman segitu Youtube belum terkenal Yang ada terkenal itu Bajindul Bajindul itu ya? Mas Bajindul itu Mas Bajindul itu Bajindul itu Kalau nggak salah itu Penerbangannya itu Ya bukan penerbangannya ya Kalau koreanya itu sekitar unda-undi sama akulah Berarti Entah duluan Bajindul Mas Hadid ya? Ya sama Tahunnya sama Cuman kan Mungkin bulannya yang berbeda gitu Terus Sekolah SMA kelas 3 nih Niatnya mau Daftar kuliah Malah-malah mau daftar kuliah Belum mau ke Korea ini Karena kan Ya Termasuk Orang Termasuk di sekolah itu Saya itu kan Termasuk ya di bagian paling Di bagian atas lah Orang guru sama guru-guru Ketua CS apa? Enggak Di bagian orang-orang Yang Apa namanya Pinternya agak-agak Agak pintar lah Kan sama guru Kuliah aja aja Kuliah aja gitu Nah Kuliah dimana? Ini dikasih tahu Kuliah ini Kuliah itu Dikasih tahu Nah Kasih tahu kita daftar Aku daftar ke Daftar ke UGM Daftar ke Apa itu namanya? ITS Daftar ke UP Kan Semua ditolak Kenapa itu? Apa Terlalu bagus Apa Hahaha Berarti itu terlalu bagus Apa itu? Koblok Universitasnya ya? Ya mungkin gak pinter lah Terus Daftar lagi lah Di Universiti Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Nah diterima 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 ini Ngomong orang tua Pak Pak Diterima di Politeknik Gitu kan Terus gimana? Ini uang pangkal Awalnya 3 juta setengah Gak punya duit 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 Cuma 1 juta setengah Waktu itu 3 setengah Gak punya Gak punya Sekolah Korea Sekolah Korea Sekolah Korea Sekolah Korea Hmm Berarti itu Karena Gak ada biaya mungkin ya Kalau kuliah ya? Ya bener Gak ada biaya Banyak kan gitu sih Kalau misalnya kita pengen Apa ya? Kuliah yang lebih tinggi itu Gak ada biaya ya? Gak ada biaya Berarti Inisiatif ke Korea gitu? Inisiatif Tapi gak ada pikiran Untuk kuliah apa ya? Emang masih ada Masih ada Masih ada Terus menjalin Terus cari informasi Ya intinya biar Karena waktu itu Waktu itu Emang mau niatnya kuliah Jadi temennya Temen kuliah itu Tetap ditanyain Tuh Kamu materinya apa? Belajarmu apa sih? Eh Kan jiwanya pengen kuliah Mas Jiwanya pengen kuliah Jadi materimu apa sih? Terus Belajarmu apa? Takon Tetap tanya Tetap tanya Seperti itu Sampai Ya terus Sambil belajar Bahasa Korea Sambil tanya temen-temen Kayak gitu Berarti Kamu sedikit tahu Tanya sama temen gitu ya? Kamu kuliahnya Misalkan ya Kan Emang awam dunia perkuliahan Pertama awalnya Kuliahnya kamu Satu semester Berapa SKS Nah SKS itu apa? Tanya dulu Terus Satu semester Berapa kali pertemuan Tanya dulu Tanya ini Tanya itu Memang udah ada jiwa perkuliahan dari rumah ya? Makanya disini Lanjut lagi Karena dorongan orang tua juga Maksudnya Ibu juga Tersaiki aku gak kuat muliah nih Sampai Sampai Sekarang aku gak bisa nguliain Gak bisa menyekolahkan kamu lebih tinggi Tapi kalau kamu udah cari duk cari uang sendiri Ya pesan ibu kamu Kuliah lah gitu Belajarlah lagi Belajar lagi ya Nah ini Masalah untuk ketadian yang belajar bahasa koreanya itu ya Itu mulai tahun berapa itu? Ingat gak? Tanggalnya itu saya masih ingat Masa 6 Juli 2017 6 Juli 2017 Itu Mulai belajar Itu pokoknya lulus SMA itu bulan Mei Bulan Juninya Bulan Mei akhir itu Ramadhan Juninya Juni-Juli itu Juni akhir itu Lebaran kan Juli itu saya kaku Langsung Sekolah Itu modulnya Kursusnya gimana itu? Apa full apa Ada asramanya atau gimana itu? Kebetulan kursusnya gak di deket rumah Gak di deket rumah Kursusnya di Jawa Tengah Jawa Tengah Belitar kan aku belitar ke Jawa Tengah Jawa Tengahnya dimana kursus itu? Di Karanganyar Karanganyar Solo? Ya deketnya Solo Karanganyar Karanganyar deketnya Solo Oh iya iya disitu ya Ada jauh kan Terus itu disana Ada kos Ada asrama gitu kan Terus di sekolah Tiga jam Belajar tiga jam Terus itu pulang Belajar lagi di rumah Belajar lagi di asrama Karena muridnya banyak Terus Terus Apa namanya Muridnya banyak Terus kelasnya cuma terbatas gitu Gurunya cuma dua Jadi belajar tiga jam Selanjutnya di rumah Tapi kan ada itu Ada asramanya banyak Berarti itu dia Tapi kelasnya sedikit Kasnya sedikit Kok bisa ya Ya gak tau lah Bahwa ya udah terjadi seperti itu Itu biayanya berapa itu Misalkan Di Apa Di lembaga itu Kalo pas belajarnya itu Kita cuma dipinta uang untuk Tiga juta setengah Kalau gitu Tiga juta setengah Itu total semuanya wak Itu dari Cuma belajarnya doang Belajarnya doang Terus asramanya Asramanya bayar sendiri Itu dia yang nyiapin asrama itu Dicariin Dicariin Dia gak punya itu Gak punya Dicariin Dicariin Semua Dicariin Terus tetangga Tetangganya Dibilangin ini anak Yang sekolah di ruatku gitu Terus makannya Makannya makan sendiri Makan sendiri ya Berarti kita Ya mungkin Ada uang saku buat makan gitu ya Ya itu dari rumah lah Dari rumah lah LBK gak ada Iya maksudnya Kita uang saku khusus buat makan Tetap ada Masih ada Biaya untuk makan sendiri Berarti itu kursus Bahasanya aja ya Masanya ada itu Yang tempat lain itu Ada yang Bayar misalkan 5 juta itu Ada nyediain asrama Makan Semuanya disitu Ditanggung semuanya gitu Enak Enak itu ya Berarti itu 3 juta Kursus untuk Biaya Itu pembelajarannya aja Oke lalu Setelah itu kan Ujian ya Ujiannya itu Tahun berapa itu 2017 Juli Adanya ujian itu Setahun Hampir setahun kemudian Bulan April April 2018 Itu pendaftarannya Pendaftaran itu Dipuka pendaftaran Kan Lama setelah pendaftaran Harus ada Ada jeda 2 bulan 3 bulan Ujian lagi itu Agustus Agustus 2018 2018 Itu setelah ujian itu Langsung lulus apa Ya Alhamdulillah Setengah ujian kan lulus Berarti satu kali Satu kali ujian Wah ini Luar biasa pinternya ya Luar biasa Bang Jarang-jarang loh Kadang kan ada yang Dua kali Sampai tiga kali Dan uniknya Tahun 2018 Mas Ya bukan Bukan Sombong mungkin gimana ya 2018 itu Satu-satunya Ujian Bahasa Korea Yang pernah diselenggarakan Itu Pesertanya Pesertanya 17.000 yang diambil Cuma 1.500 orang Buah Itu berapa persen itu? 1 banding 10 1 banding 10 Wah ngeri ya Itu berarti kamu harus Kayak Sistem Misalkan temen kita Ada 10 itu Kita harus Bisa ngalahin 10 orang gitu ya Iya Bener Aku Sampai sekarang gak ada gitu Setelah 1.000 berapa? 17.000 17.000 17.000 yang datar 19.000 yang verifikasi Yang diterima verifikasi 17.000 17.000 yang datar Yang lulus Dinyatakan lulus 1.500 Sekian 1.500 ya Susah berarti itu ya Ya Zaman dulu ya Gak tau lah pokoknya kita belajar Setiap hari belajar Itu Termasuk susah itu kan Masalahnya ya Ya segitu sih 1 banding 10 ya Orang 10 yang lulus 1 ya Oke Berarti ya Wah jauh banget kamu masih Iya Ya enggak ya Kan tadi udah Di latar belakangnya kan Sekolah Di sekolah agak lebih Agak sedikit pintar gitu Apa Termasuk orang Bejo ini Bejo Satunya Bejo Salah satunya Bejo Bejo Berarti Berapa bulan itu Antara sekolah Sampai itu Ujian lulus itu Kan tadi Juli Juli Ujian apa Sekolah Sekolah Juli 2017 Sekolah Agustus Tahun 2018 Ujian pertama Jantes tulis Baru itu diumumkan lulus Terus September kan Oktober ujian Skill Iya Ujian skill tau Oktober Baru November awal diumumkan Lulus November itu Berarti Juli Agustus September Itu udah setahun setengah itu ya November Itu berarti belum sending itu udah setahun setengah Terus sendingnya Pas di setahun setengah sending Pas tahun setengahnya November itu sending Cepat ya sendingnya November awal November akhir sending November akhir udah Tersending ke Korea itu ya Tersending Lalu antara sending terus Nyampe dapet PAP itu Dapet SLC Dapet jobnya itu Berapa bulan itu Itu saya kan Ya Alhamdulillah termasuk cepat kan Maksudnya Kita udah nunggu ujian lama Ya Terus prosesnya Terus begitu Banyak seleksinya Dan lain-lain itu kan November Desending Desember disetujui Ya Desember Disetujui Prosesnya kan gitu kan Kolom satu Kolom satu Dikirim Kedua Terus Terus Kolom tiga Setujui Terus Kolom terus Dapetnya SLC itu Bulan Februari Tanggal 15 Februari udah Tanggal 15 Dua Bulan setengah Dua bulan setengah Tiga bulan lah Tiga bulan dapet SLC itu Cepet banget itu Mas Dua bulan setengah Semua hampir semua Yang barengan dengan saya Seperti itu Wah cepet ya Oh iya masalahnya itu kan Cuman 1500 Itu yang diambil ya Cepet termasuk Mas itu Kadang itu ada Sampai setahun Baru dipanggil Ada yang Sampai Sampai setahun setengah 6 bulan Itu Pokoknya yang semua Aunci hampir ujian Ujian 2018 Itu Cepet Lalu Terus Kan udah Dapet PAP Terus Sampai ke Korea Sampai ke Korea Itu Bulan apa itu Februari 15 Dapet Apa Dapet SLC Terus Maretnya Prelim Maret Prelim 13 Maret 14 15 16 Maret Prelim Terus Aprilnya Berangkat tanggal Pemilu kita Pemilu Tanggal 14 April 17 17 nya Saya disini Di Wasong Jadi saya gak nyoblos Malamnya di pesawat Terus 17 nya Sampai disini 17 nya Disini berarti ya Berarti kamu ke Korea Proses dari awal Dari pendidikan Sampai terbang Sampai ke Korea Itu Berapa tahun itu Berapa tahun itu ya Hampir 2 tahun Hampir 2 tahun ya Juli kan Kamu mulai Pembelajaran ya Juli Berarti sampai April April ke Juli berapa bulan itu April Juni Juli 3 bulan 2 tahun kurang lebih 31 bulan Berapa 21 bulan 21 bulan ya 2 tahun 9 bulan Eh 1 tahun 9 bulan Beneran 21 bulan Cepat itu ya Termasuk cepat apa termasuk lama Mereka yang belajernya Itu Ramah kan masalahnya yang itu Nunggu 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 Proses-prosesnya Tapi berangkatnya cepat Alhamdulillah ikut itu Biayanya itu Masih inget enggak Berapa Masama LPK Bayar lagi enggak Atau gimana Masih inget Bayarnya itu Kalau enggak Angka pastinya Enggak apa Enggak tahu Tapi Kisarannya Di atas Di angka 37an lah 37 Itu ke LPK Enggak Yang ke LPK Itu cuma 15 15 Berarti kayak Ada Uang terima kasih Apa ya Pokoknya aku menganggapnya Karena aku belajarnya lama Uang jasa Karena aku belajarnya lama Kalau yang senior-senior Lebih dulu Belajarnya cepat 3 bulan 4 bulan ujian Habis itu Mereka ngasih uang segitu Kayaknya keberatan Kalau aku kan Belajarnya bertahun Oh iya Sampai Oktober Tahun depannya Juli Sampai Juli lagi Setahun Sampai tekan Oktober Setahun setengah Kalau ngasihnya itu Dipadok atau gimana Ngasih itu Dipadok Dipadok ya Tapi untuk ke prelim Kalau sama terbang itu kita Emang pertama di cover Di cover LPK dulu Di cover dia Berarti kita uangnya Diserahkan ke dia dulu berarti Oh Pertamanya kita Kita uangnya kasih dia dulu Ya Di cover prelim gini gini Lalu dibalikin Dibalikin lagi Waktu mau tebal itu dibalikin Oh gitu ya Tapi Tapi Berarti itu di total dong Misalkan sama uang yang 15 juta itu Di total di global itu ya Berapa 37 37 Biaya itu pendidikannya beda lagi Biaya pendidikan tadi kan awal 32 setengah Itu beda Iya Awal tahun lalu beda Beda Berarti 37 itu udah yang Misalkan kita udah HP-AP prelim Siap-AP kan ya Siap kan ya Kita serahkan ke dia 37 itu Pertama kali sebelum prelim kita serahkan dulu 37 Iya Kita serahkan ke dia Nanti kembaliin ke kita Kembaliin Ya itu kan buat kita juga sih Iya buat kita juga Sisanya banyak itu Maksudnya sisanya nanti juga kita maksudnya mas Oh gitu Mereka cuma pengen tahu uangnya ada gitu loh Ah gitu loh Uangnya uangnya ada gitu Uangnya ada buat Ya mungkin Berarti nggak sampai 37 Ya nggak sampai Itu kan Berapa-berapa Ya tadi kan 37 semuanya Nah Kita harus yang dikasih ke LPK 15 Oh iya 15 ya Iya Berarti nggak sampai 20 lah 18 sen setengah Standar segitulah Standar segitu Aku dulu Sebulan gaji Tapi gaji daman dulu sih 11 juta Bagus loh Tapi kalau udah Sampai ke Korea Kalau kita gagal ke Korea Kita nggak bayar itu Itu Sama kan itu Sama Nanti kalau udah prelim Terbang udah Kalau nggak terbang kan Nggak ada biaya itu kan Terbang ya dibalikin lah Iya Berarti ya lumayan ini Untuk biayanya juga Lumayan sih Ya mahal Mahal Hitungan muhal Standar 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 segitulah Iya Semuanya segitulah Ya ada yang 10 Ada yang 15 Ya itu murah Ada yang lebih banyak juga Berarti tadi itu Pembahasan untuk masalah ke Korea Kan udah itu Dari mungkin Apa proses Belajarnya sampai ke Korea Terus biayanya kan Dan Nah ini akan Yang Pembahas Ini lah Bahas yang itulah Proses Jadi Mahasiswa Di Korea itu Bagaimana itu Awal Nah itu Prosesnya aja Prosesnya Cara Caranya ya Caranya Jadi pertama kan Kita kan Maksudnya Cari tahu dulu lah Cari tahu Cari tahu Di kuliah bisa kuliah nggak Gitu kan Bisa kuliah nggak Ternyata ada Kampus yang bisa Yang buat TKI Bisa kuliah Namanya Universitas Terbuka Iya Universitas Terbuka kan UT 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 Korea Aku juga sedikit tahu tuh UT UT Korea Ya kan UT Korea Tau Terus Weh datang ke sini Datang ke sini dulu kan Pertama kali kan Kuduni kan kita datang ke sini Kan Kau kera dulu Pabrik Terus Kita lihat Instagramnya lah UT Korea Ada pendaftaran nih Terus tanya-tanya Di bawahnya Ada kontak Kontak yang bisa dihubungi Kontak person Kontak person Yang bisa dihubungi Mbak kuliahnya gimana Terus kita pertanya dulu Kuliahnya Terus syaratnya apa aja Nah syaratnya tuh Kebetulan Aku udah Aku bawa semua tuh Kan Kita kan Biasanya kalau ke Korea Wah Apa dokumen Ketinggalan Aku bingung Belum boleh Belum boleh Jadi Daftarnya pertama Kita punya persyaratan Ya syarat Fotokopi KTP Indonesia Terus Habis itu Fotokopi KTP Indonesia Ijazah Indonesia yang di legalisir SMP SMA dong SMA dong SMA dong kan mau beli ya Paket C Boleh lah SMA yang di legalisir Nah setelah itu Setelah itu Setelah itu terus Ada Terus Terus dikirim ke UT Naftar Kita udah Udah jadi Mahasiswa Nah terus Ada Terus Apa namanya Biaya Biayanya pertama Biaya Murah kok Saya ketahu 50 ribu won lah 50 ribu won Kalau salah Pertama kali Itu waktu tahun lalu Ya ya 50 ribu won Itu pendaftarannya Seperti itu Gampang banget ya Mas ya Kalau dirumah susah ya Sama aja Sama aja Maksudnya kalau dirumah Lebih ribet Karena kita harus datang sendiri Kalau disini kan Kirim pos Jadi Nah gitu ya Kalau enggak gitu Kirim itu udah dapat Kayak kartu itu Ada kartunya enggak Kartu mahasiswa gitu Ada Tapi kan itu kan cuma simbolis Kartu kan Tidak Ibaratnya Kartu lah Pak Kartu Wah jadi mahasiswa Kartu ini enggak apa sih Iya Arti enggak apa sih Enggak penting kan Mungkin kalau mahasiswa Belajar Iya Enggak apa sih Belajar lah Belajar seperti itu Pertama kali Bistok Nanti ada pemberitahuan Kamu mau Kalau Indonesia SMP Mos lah Mos Oh iya Mos Tahun lalu 2019 Kan Belum ada Corona nih Corona kan orang enak Orang ada Bisa Mos Kumpul bareng-bareng Satu Kampus Korea Itu Di Dejon Itu pendaftaran awal Baru tahu Kampusmu Seperti ini Loh Profesormu siapa Kelas-kelas apa Kelasi-kelas Yang lebih tepatnya Aula Aula terbuka Aula Tempat Tempatnya mahasiswa Korea Presentasi Seperti itu Kumpulin satu gedung Seperti itu Prosesnya Jadi enggak ribet ya Gampang saya Cuma Ijazah SMA yang jelas ya Sederajat gitu ya SMA Sederajat Terus abis itu Fotocopy KTP KTP Sudah itu aja daftar ya Punya duit ya Punya duit Itu Bayarnya per semester apa gimana kalau Per semester Per semester berapa itu Semester Jadi Kalau pendaftaran awal itu ada daftar ulang 150 ribu Daftar ulang ya 150 ribu 150 ribu won Tapi itu terus Beli buku 175 Sama Sama ujian Nanti sudah Kalau di Korea sudah disertakan Gaya ujian Kalau di Indonesia enggak Kalau di Korea Sertakan Gaya ujian Misalkan di Indonesia Di Korea kan Pita ujian nyawa gedung Oh iya Nyawa gedung Misalkan nyawa gedung kampus A Kampus B Berarti enggak tentu kuliahmu ya Kalau Kalau yang Yang pindah-pindah itu Di Indonesia apa di sini Di sini Di sini Di sini Kuliahnya tetap Ujiannya Ujiannya di sini Ujiannya maksudnya di kampus ini Oh iya Di sini juga Proses kuliahnya kan enggak itu mas Kuliahnya enggak Mas Dute enggak setiap hari kuliah kan Hari Minggu dok Hari Minggu Satu semester 6 bulan tuh 8 kali pertemuan 6 bulan 8 kali pertemuan Setiap minggu 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 Enak gitu Jadi sambil kita akan sambil Jalan jalan mungkin ya Kita sambil ketemu temennya Bisa Ya Gunanto itu Sampai 8 kali pertemuan 1 semester Wuh sebulan sekali Ya Hitungnya enggak sebulan sekali Gimana Jadi Misalkan ditentukan Tahun pelajaran ini Misalkan dimulai bulan Oktober Aha Okt-Okt-Okt tanggal 4 minggu 1 Oktober selanjutnya 7 hari kemudian tanggal 11 minggu kedua sampai 8 kali oh begitu ya sampai 8 kali itu sampai terakhir apa udah itu terakhir nanti abis itu nunggu ujian ambil baca udah pernah ujian dua kali dong udah semester tiga kok semester tiga semester tiga berarti berapa semester berarti tiga semester lagi lulus enggak dong 8 semester berarti kurang 5 semester lagi kurang 5 semester 6 semester nanti berarti setelah selesai kontrak ini selesai nggak alhamdulillah semoga saja selesai perhitungannya selesai perhitunganku sebelum kontrak selesai selesai wah bagus sekali itu berarti udah bisa sarjannya itu nanti alhamdulillah sarjannya dari Korea sarjannya juga jadi TKI Korea mantep itu Mas Alhamdulillah oke 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 terima kasih Mas ini untuk ceritanya cerita dari Mas Reza yang jadi TKI Korea dan sempat juga menjadi mahasiswa di Korea eh teman-teman terima kasih dadah Assalamualaikum jangan lupa subscribe komen dan like oke share juga boleh jauh cool C C C yang ini saya tapi ikat C